wow akhirnya kita kembali lagi nih gerbang musisi part berapa ini sekarang ke delapan bro pastinya masih barengan duo dablek yoi ada saya Aib dan saya Taman kita bakal menggerbang more fam iya more fam kan oke langsung aja kita ikuti nih ya ini sudah ada di mana? kita sudah ada di Oktri mereka nginep di Oktri mereka abis main di acaranya berjana karya yes langsung aja kita pencet bell nya oh touchscreen bro gak ada ketok-ketokan oke wah dan akhirnya kita sudah kembali give ya bareng temen-temen more fam gerbang musisi takut-takut gak takut misalnya manggung di Semarang gimana nih? gak nyata happy happy soalnya pas dateng pada antang-antang gitu iya bener ya terus something about Lola udah full energy tapi masih anteng-anteng gitu iya sih kita bikin prediksi kita selama ini bener soalnya buat Semarang kan kita bikin setlistnya tuh yang kalem-kalem sebenernya jadi survei membuktikan kan kita tanya si Ustadz gimana ya sam? nah gua bilang gua juga gak tau deh ada skena sekarang iya udah gak tau lu jadi mas lu bilang kan paling kalem-kalem nih wah tadi gua sebelum naik gubernurnya udah ngomong gitu waduh tadi sebelum naik si gua bilang Jim ntar angetin aja kali ya penontonnya angetin ternyata gak perlu diangetin udah anget wah gila tuh emang panas gua iya sampe ada yang loncat di tembok lu tadi makanya itu tadi sempet dari belakang tuh ada yang loncat dari tembok atas pas loncat kayaknya kakinya ketiklet bahasa sininya eh gak bisa bangin pokiri sih tuh ya serius ya ada 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 yang di belakang tadi deket itu ya tadi yang kiri kan yang kiri kan itu luar biasa loh gak ada yang ngangkep lagi gak ada yang ngangkep gak ada yang ngangkep gak ada yang ngangkep gak ada yang ngangkep dengan skena yang begini gitu ya dan terakhir kita udah tahun berapa gitu Morfem di Semarang itu tahun 2014 bener gak sih? 2012 2012 ya bener ya 2012 jalan darat pertama tuh ya wow jadi set list udah kita bikin 10 lagu itu kalem-kalem semua ya ini bareng aja deh kita ya kita setnya lagu-lagu kan ada Morfem kan ada yang sing long ada yang pencengnya gitu kan iya terus pas kiri liat atas mukanya-mukanya begundal-begundal ya iya kerea-kerea taruh ini taruh ini akhirnya set list berubah di acak-acak lah di atas panggung di acak-acak di atas panggung jadi kita emang langsung naikin dulu turun baru balik lagi ke set list tambah lagi masukin ccp ada lagu yang udah lama gak kita bawain juga kan iya kuning ya kuning sama apa Gadis Suku Pedalam Gadis Suku Pedalam tadinya yang pelan-pelan jadinya ngeliat kayak gitu tuh gak mau dimainin tiba-tiba yang pelan-pelan malah juga panas juga gokeh sih semangat sih iya dari lagu pertama sampe terakhir tadi tuh semuanya musik luar biasa kita pikir kan sejak cerita nih biasanya Syahdun iya iya wih masih cukup sejak cerita dibawain tapi masih musing-musing iya bener-bener nanti senja tidak bisa mendominasi iya 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 cabangnya itu di Pandanaran emang iya? Pandanaran itu namanya jalan jadi cuma satu kampus itu ada satu gedung doang tapi kayaknya pas zamannya Mas Yusak belum ada brownpan oh belum ya Andip jadinya Ngambang jadinya ga dalem eh ga dalem itu mirip-mirip UGM juga dia ada cabangnya di Depok apa tuh? Universitas Gunadharma Margona kirain Universitas Gagulan Mobil bentuk lamongan oke silahkan Aib mau tanya apa nih Aib ngomong-ngomong ini tuh udah album keberapa? 4 ya kalo EP dihitung sih banyak juga ya kalo single-single gitu karena kan baru lulus juga kemarin ya itu pake lulusan fisik ya kemarin tuh ya EP kita EP 2 ya EP udah banyak sih setelah Indonesia planet berbeda terus Singgir Balik Singgir Balik itu berarti single ya itu tuh ya? single-single kaset gitu gue susu full album juga ya kalo ini album banyak, tapi kalo full album tuh baru Indonesia kayak makan tuh gitar oh iya oh iya 3 fast tuh mini album ya iya iya kita hitungnya album aja lah ya mau mini mau rilisan lah ya semua mini itu dibentuk dalam rilisan fisik gak sih? hampir semua ada dan yang terakhir ini kan bentuknya kaset juga itu ya iya lama-lama kita take ulang oh iya iya live semua wah itu betapa pentingnya emang rilisan fisik tuh? makanya kita mau tanya seberapa penting rilisan fisik bagi Morfem? penting banget nah semua yang disentuh itu penting semua yang disentuh penting terutama terutama fisik terutama lagi fisik jumpa fisik tuh enak bro wah sensasional fisik iya juga ya digital lu ngobrol gitu kan karena punya lagu planet berbeda karena data claim nya tentu saja analog yang juara kan itu yang nulis Pandu tapi gak nyambung ya sebenernya nyambung analog awalnya kita konsepnya tadi pengen emang gak ada fisik jadi kita pengen rilis digital semua ya pertama kali ini kita bikin single bahkan kita ini kan pada lagi download-download ilegal gitu baru kita gratisin aja ya kita gimana ya 4share dulu ya oh bener jamannya 4share jaman-jaman dulu ini kan orang jaman pembajakan kan iya iya kita gratisin satu malam itu 10 ribu download jepret waw iya betul besoknya tuh 5 ribu 7 ribu naik-naik gitu wih banyak banget nih tapi emang gak pake rilisan fisik ternyata jadi gak manggung-manggung kita ya iya tetep gak dianggap band sebuah band bener di indonesia kayak gitu ternyata iya apa gocurnya kayak gitu iya bener tapi sekarang emang jamannya pembaruan ya kadang digital tuh gimana ya betul tapi sekarang banyak yang digital aja ya iya bener banyak banyak banget dan itu ternyata digital tuh banyak itu terserah si bandnya atau si nyanyinya sih tapi kalau kita emang lahir di era ngumpulin kaset minimpi lanti teknologi dulu minimpi lanti kayak lagu bro meski minimpi lanti teknologi jaman balik belum ada youtube jaman masih cetek-cetek balik-balikin sampai kasih tusut kayak gitu jadi emang kalau kita jari-akhirnya emang kayaknya harus ada fisik walaupun sedikit tetep harus kayak ritualnya harus ada iya aneh kan kalau dengerin juga tuh bisa jadi barang collectible aja iya iya kayak ibarat inilah prasasti ya russhh 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 terus kalau album yang baru ini kira-kira menceritakan tentang apa? masih ada pesan pesan yang baru mana aku pun dilibas aku pun dilibas sih ya senang-senang sih kita juga bikinnya baru-baru dilibas itu katanya ceritanya singkat itu rekaman itu singkat banget cuma sehari seminggu rekaman audionya cuma sehari terus sampe rilis kasetnya itu cuma seminggu iya kita berangkat jam 4 sore sampe studio ga gulung-gulung kabel ngerouting-routing kabel sendiri ngerekam sendiri semuanya sendiri jadi jam 9 nah kalo kalian pengen tau ceritanya ada tuh di Youtubenya Morfem nah nanti kita nanti apapun dibahasnya iya iya cerita rekamannya tuh iya cerita lengkap rekamannya tuh bener-bener kita ada tuh 15 ribu viewers tuh ya wah makanya kita tadi harusnya bikinnya apapun digerbek iya jadi apapun tukang masak atau apapun digerbek hahaha bener-bener kalo temen-temen Morfem nih manggung paling jauh dimana nih? berat nih di luar negeri-geri Jepang itu udah pernah belum sih? belum sih mungkin akan kesana paling baru Indonesia timur paling kita ada Palu paling jauh Palu paling jauh Palu Medan Medan Kanbaru ya iya paling ujung sih Medan kalo Sumatera paling jauh Medan kalo Sulawesi paling jauh Palu Wow itu sebelum bencana tuh ya itu indah banget sih tempat itu sih kita pas lagi bencana anjrit nih kan kita pas kita iya jadi kita dateng tuh bener-bener kita doang ya ga ada orang lain tapi masih perawan gitu deh oh iya saking perawannya pantainya tuh tempat berjemur sapi-sapi hahaha sama lagi lewat sapi oh iya antara sapi-sapi di sebelahnya kita oooh iya mau nyewa ini boat cuma goceng bro eh sejak lu udah muter-muter lu udah gitu masih dangkal-dangkal gitu sampe jauh masih dangkal gitu dan bersih banget iya bersih keliatan gitu bawaannya tuh keren sih keren banget baru di tengah-tengah gua ngomong ini baru nge-band nih yang mungkin acara luar biasa ya iya inget-inget udah gitu pas kita datang keluar bandara pagarnya tuh masih kayu men bandaranya oh ya ada sih secure parking gitu tapi pinggir-pinggir aneh terus sepi banget terus pas main di acaranya anjing rame banget gue gak ngerti dia tuh gua bisa dengerin more fans iya iya tapi pas kita lihat kotanya sepi banget gitu sepi mobil sangat sedikit lampu merah cuma satu lampu merah serius luar bandaranya biasanya wah hektik gitu lah ada apa ada 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 mobil bisa ditungjari saat sepi itu baru di launching waktu itu seger banget seger banget tapi itu inspirasi dari gadis suku pedalaman berat ya bang sebelumnya ya wah enggak kalo itu temen oh tentang kawan jaman Habibi pergi dia udah ke Braman Kalimantan gak pulang-pulang waduh makanya dibuat itu lagu Palawan Kalimantan Palawan Kalimantan jadi kan ada ini kan apa kaya apa sih ee buah bibir orang Indonesia lah ya oh kalo Kalimantan itu kalo ketemu cewek sana tuh gak bisa pulang iya 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 bener kalo pulang nanti jadi ada ada yang hilang organ tubuh ada yang hilang organ tubuh ada yang hilang pindah ke pintu pulang-pulang dirimu udah di kebiri ya kayak lah urban legend jadi urban legend ya gua emang asosiasikan ke sana jadi ke apa wah nih anak nikah kali ini di sana nih gitu tapi aslinya gimana terus apa balik apa ya sempet balik sih sempet balik tapi mukanya udah jadi avatar biar 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 tapi yang spesial di morefem ini kan menurutku spesial di sini ada mas yusak karena mas yusak ini adalah personel dari seks toy dari semarang wah itu iya akamsi akamsi acara semarang semarang di mana oke oke itu yang tadi yang loncat loncat tuh penonton bayarannya yusak oh patuh yang lalu tuh gak transferin semuanya kok ya iya karena anak-anak bergutub kan sih hahaha bergutub itu tempat itu pemakaman hahaha ber ya kalo di melayu kawber oke 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 mas yusak dulu masuk tahun 2014 ya 2004 morfem 2014 oke 2014 ya bulan januari itu ceritanya masuk gimana mas wah ceritanya bisa ada di morefem sekarang formasi-formasi sekarang ceritanya tuh dulu gue ngerjain videonya sih gue ngerjain videonya sih rekan pemenang dia DOP oh pemenang tuh DOP nya yusak oh iya bener 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 jadi seladaranya juga orang semarang tuh ya Surya vokalisku sextoy oh mas Surya iya 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 di situ kerja bareng aja sebenernya tapi hampir semua sextoy yang bikin tuh ya bener oh iya donaturis juga donaturis gitaris loh ya nah pas lagi rekan pemenang itu kan basis kita yang lama udah keluar jadi gak ada basisnya pas banget terus dia posturnya kan hampir sama kayak Yannu yaudah lu main bass aja di video clip di video clip lu main bass iya makanya mukanya gak begitu keliatan iya bener iya bener terus udah besoknya kita latihan memanggung ya waktu itu ya di proko besoknya banget pas lagi di sesi-sesi rekaman dia suka jamin sama Freddy oh iya pas lagi di sesi-sesi rayakan pemenang itu kan ada set gitu terus dia main sama Freddy terus ngobrol-ngobrol alat terus ngobrol-ngobrolin cupang ya maksudnya harga cupang lu bisa main bass bisa sampai yusak aja ya gue bilang sama Pandu gitu oh iya iya ada bacana gitu apa yusak aja daripada ribet-ribet kan yusak aja nih dia bisa tuh main bass lu gue ditelepon malem-malem hari Kamis itu di Semarang itu? hari Kamis mau panggung hari apa? hari Kamis pagi hari Kamis kan ditelepon malem kan gue lagi makan sak lu sabto ada acara gak? gak ada ci bantuin morseum ya main bass gitu doang sebenernya iya sebenernya gini apa kategorinya tuh kita udah ngetes basis-basis ya udah ngetes basis-basis terus apa strumming tuh gak ada yang kuat karena orang-orang tuh dibutuhkan begini kan iya bener 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 butuh yang lebih suka banyak gini iya bener 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 oh iya 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 iya